Ya Allah, Tuhan robiku, Muhammad, junjunganku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku jamaah online yang senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi covid-19 Yang sampai saat ini kita belum tahu kapan akan berakhir Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan cuci Ramadan Bulan dimana didalamnya penuh dengan kerahmatan Lalu bagaimana cara kita agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirojim Walikulliwijhatun huwamwaliha fastabikul khairat Makna fastabikul khairat dalam ayat tersebut ialah Berlomba-lomba dalam melakukan ibadah atau kebaikan Kalau diibaratkan bulan cuci Ramadan itu seperti ajang perlombaan Atau bisa dibilang olimpiade bagi umat muslim Banyak macam varian ibadah ada dalam bulan cuci ini Kita sebagai umat muslim sangatlah rugi apabila tidak mempersiapkan bulan cuci ini Dengan pemanasan dan latihan Ibarat seorang atlet Bila akan mengikuti sebuah perlombaan Pasti butuh persiapan dan tentunya warming up terlebih dahulu Bahkan jika ingin menjadi juara Pasti mereka mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Agar menjadi juara Karena tidak ada namanya juara yang instan Pasti semuanya butuh persiapan Begitu pula olimpiade kebaikan di bulan cuci Ramadan ini Semua butuh persiapan Baiknya jauh-jauh hari sebelum bulan cuci datang Bahkan para ulama terdahulu Begitu memasuki bulan saban Mereka sudah melakukan pemanasan atau warming up terlebih dahulu Begitu memasuki bulan cuci Ramadan Mereka sanggup menghatamkan Al-Quran dalam tempo 3 hari sekali Ada riwayat mengatakan bahwasannya sahabat Usman Bisa menghatamkan Al-Quran dalam tempo 1 hari sekali Masya Allah sungguh luar biasa Kita sebagai umat muslim seharusnya malu Yang terkadang hanya bisa menghatamkan Al-Quran dalam tempo 1 bulan 1 kali Na'udzubillahnya Kita hanya bisa menghatamkan Al-Quran dalam tempo 1 tahun 1 kali Ketika kita berpuasa Kita dilarang untuk makan dan minum Dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari Yang ternyata manfaatnya bagi tubuh kita sungguh luar biasa Kalau ibarat badan kita ini mesin Saya yakin pasti sudah rusak Bagaimana tidak Sepanjang hari kita makan dan minum Bermacam-macam Mulai dari yang manis Panas, dingin, kasar, halus Semua masuk menjadi satu dalam perut kita Andai perut kita bisa ngomong Pasti dia sudah ngomong Sungguh lelah aku Aku ingin istirahat Walau sehari saja Oleh karena itu Perut kita itu butuh istirahat Layarnya sebuah mobil atau motor Perlu untuk diservis Nah Hadirnya Ramadan pada kali ini Menjadi momen yang tepat Untuk menservis fisik kita Terutama bagian perut kita Berikan kesempatan istirahat Perut dan penggorokan kita Biarkan sisa-sisa makanan Keluar semua Ketika kita menjalankan ibadah berpuasa Nah ini nih yang perlu digarisbawahi Dan diperhatikan dengan baik Jangan jadikan momen berbuka puasa Menjadi ajang balas dendam Dengan memakan makanan secara berlebihan Begitu pula ketika sahur Jangan memenimbun makanan di perut kita Begitu banyak Dengan dalih Was-was Bawasannya akan kelaparan di siang hari Ini adalah was-was sayton Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda Makanan terbaik ketika berbuka Ialah burma Dan makanan terbaik ketika sahur Ialah burma Saudaraku Saudaraku jamaah online semua Kita harus benar-benar menjaga pola makan ketika berbuka dan ketika sahur Jangan sampai sekali-kali makan secara berlebihan Hikmahnya apa? Hikmahnya sungguh luar biasa bagi kesehatan tubuh kita Ibarat mobil setelah diservis Tak perlu menjaga sedalam-dalam sudah kencang larinya Hati-hati saudaraku Ramadan itu berat Akan tapi terlihat ringan Terbukti Dengan adanya fenomena tiap tahun Hampir di seluruh masjid di Indonesia Pasti mengalami kemajuan Kemajuan apa? Kemajuan softnya Malam Ramadan pertama penuh 10 soft Malam Ramadan kedua maju menjadi 8 soft Kemudian maju-maju-maju terus Sampai pada puncak klimaksnya Hanya menyisakan Satu imam dan beberapa maamum Itu fenomena yang benar-benar terjadi di tanah air itu ini Saudaraku jamaah online Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Jagalah kesehatan Mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan Semoga di bulan sejati Ramadan yang akan datang Kita bisa menjadi juara Dan mendapatkan rahmat Allah SWT Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Nun walqolami wa mayas turun Astagfirullahailah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Islam agamaku Muhammadiyah gerakanku Sampai jumpa di video selanjutnya